Biong tidak akan biarkan orang lain merebut harta Biong yang paling berharga Untuk kedua kali, setelah bopong Dimana Tanca? Kami juga tidak tahu kemana perginya bocah itu Jangan bohong Mau teman kamu selamat? Ambil ini Bantu Hidup dalam kemah Tapi terpisah dari kenyataan apa indahnya Kok aneh sih? Kenapa gerobak ini berat sekali ya? Tuh kan, padahal gerobak ini kosong Oh, apa jangan-jangan Di kampung ini banyak setan aja Halo, Nadik Tia Aku tidak bisa jalan-jalan di kampung Kalau tetap pakai baju ini Itu rupanya anak yang bernama Aditya Warman Putra istana Itu salah satu sasaran kita Ingat misi kita Bergerilya Menghancurkan satu demi satu kekuatan Majapahit Ampun Gusti Permaisuri Paman Anabrang Aditya Paman Ada apa dengan Raden Aditya Gusti Permaisuri? Dia menghilang Tolong cari dia Sendiko Gusti Permaisuri Hamba akan mencari Raden Aditya Dan membawanya kembali ke istana Siapa kalian? Kamu tidak perlu tahu siapa kamu Tapi yang jelas Kami tahu siapa kamu Raden Aditya Mengapa kalian? Bersiaplah Raden Bersiaplah Raden Bersiaplah untuk apa? Mati Bocah Kenapa kamu sekarang? Lepaskan Ayo Bawa dia ke markas Lepaskan Siapa kamu? Itu Gajah Mada Gajah Mada Ayo Terima kasih Mada Akhirnya Aku bisa ketemu dengan kamu Sama-sama Raden Mada juga senang Bisa membantu Raden Jangan memanggil aku Raden Panggil saja aku Aditya Raden Aditya Pak Man Mari kita pulang ke istana Gusti Permaisuri dari Jenga Sangat mengkhawatirkan dirimu Tidak Pak Man Saya tidak mau pulang Aditya Pulanglah Kasian Gusti Ratu Baiklah Aku akan pulang Sampai jumpa lagi Mada Agar Tidak Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Ampun Nyi, ampun Nyi Ampun Nyi, kalian prajurit Majapahit Bukan Nyi, justru kami adalah orang-orang yang mengingat rutuhnya Majapahit Apa benar yang kalian katakan? Kami tidak bohong Kami diutus untuk mengetahui kekuatan prajurit Majapahit ini Mereka semua kuat Bahkan anak-anak kecilnya pun kuat Dan bisa mengalahkan kami Siapa pemimpin kalian? Nyai Kelabang Wilisnya Kelabang Wilis Aku mengenalnya Paman Anabrang Terima kasih sudah mengantarkan Aditya Sudah menjadi tugas hamba Gusti Permaisuri Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu pergi tanpa pamit? Apakah kamu sengaja menantang bahaya? Buntun dalam seong, kanjang ibu Aditya hanya ingin mencari pengalaman di luar sana Kamu sudah membuat kesalahan Kamu harus dihukum Aditya tidak keberatan menjahani hukuman Hukumannya Kamu harus menghafal kitab siksa kandah Sampai selesai Sampai selesai Besok Eang Pandega Akan menguji hafalanmu Sendi gue kanjang ibu Untuk sementara Kalian boleh tinggal disini Sampai keadaan benar-benar aman Terima kasih Gusti Ranggalawe terlalu berlebihan Paman tidak usah merendah seperti itu Paman dan Tanca Adalah bagian dari kekuatan Majapahit Tidak ada yang mampu mengalahkan kemampuan kalian Dalam soal pengobatan Ini merupakan bagian dari tugas kerajaan Saat ini Banyak orang-orang jahat Yang sedang mengincar kalian Aku harap Kalian berdua betah tinggal disini Terima kasih Nari paman Negeri kita sekarang rame ya Ndoro Orang-orang dari negeri seberang Pada berdatangan kesini untuk berniaga Iya mbok Memang sekarang negara kita ini Sudah terkenal sampai ke ujung samudera Kita harus menculik wanita itu Iya Supaya Mada menyerahkan gadis saktinya Itu cara lama Dan tidak pernah berhasil Di Singolau memang wudu Daripada kena dampak Ayo kita lakukan sekarang Ayo Rompok, rompok Rompok, rompok Mana mana Itu Anak gua Tangkap mereka Jangan biarkan mereka lolos Terang Kamu Jauh Berhenti Hei 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 Isi nolawung pasti marah besar atas kegagalan kita. Iya, kita bisa mati dihajarnya. Pulang dihajar, gak pulang kita kelaparan. Begini saja. Sebaiknya, kita kabur saja dan mencari majikan yang baru. Mau cari majikan baru kemana lagi? Semua orang sudah mengenal kita. Tuh, barusan kita diteriakin ampok. Hampir saja ketanggap sama sempana. Tuh, sudah cukup. Saya setuju dengan pendapat dia. Lebih baik kita kabur saja. Tapi, kalau kita kelaparan tidak dapat menemukan tempat lain pun mencari makan. Nah, baru kita kembali lagi. Bagaimana? Setuju? Aku setuju dengan usulannya. Terjas kamu. Ayo, segera kita kabur. Ayo, ayo, ayo. Dia bisa masuk ke istanaan dan mudah-mudah. Pasti, dia juga bisa keluar dan mudah. Tanaman apa yang kamu bawa? Ini ramuan obat, Raden. Dari mana kamu mendapatkannya? Ini saya petik di luar sana. Tanaman ini berkasiat untuk meredakan penyakit. Namun, lebih mujarab kalau saja ada satu tanaman lainnya. Hanya saja... Hanya saja apa? Tanaman itu sudah habis. Dan hamba harus mengambil di luar sana. Kalau begitu, biar aku saja mencari. Tidak boleh, Raden. Itu dilarang. Kalau misalnya ketahuan, nanti hamba bisa dihukum. Ini perintah dariku. Tapi, Raden. Sudah, lakukan saja. Istana tidak akan menghukum kamu. Aku jamin. Sekarang, mari kita tukar pakaian. Sini, Raden. Dengan pakaian begini, menurutkan tidak ada yang mengenali aku. Keluarmu cari tanaman obat lagi. Yaudah, hati-hati ya. Akhirnya, aku bisa keluar dari istana. Aku ingin bertemu Mada. Tapi, dimana ya aku bisa menemukannya? Sahih. Ada orang yang kita bisa cahil. Lihat. Oh iya. Ayo, kita dekati dia. Ayo, ayo, ayo. Kamu orang baru di sini ya? Iya. Bok-bokul sedang bekerja di sekitar sini. Siapa kalian? Kami anak-anak desa sini. Sepertinya, kamu jaga silat ya? Emangnya ada apa? Di sekitar sini, ada anak-anak yang suka membuat ulah. Mereka senang mengganggu, mencuri buah, atau apapun yang mereka inginkan. Apa? Tidak ada orang yang bisa mengajar mereka, Budi Pekerti. Semua orang di dasa ini sudah berusaha. Tapi mereka mempunyai orang yang jago silat, yang tidak bisa dikalahkan. Betul. Itu mereka. tolong mengusir mereka. Kami semua sangat terganggu. Betul. Kau bisa lihat, itu tempat bermain kami. Tapi, mereka selalu mengusir kami. Padahal, mereka punya tempat bermain sendiri. Baiklah. Aku akan mengusir mereka. Hei. Kalian tidak boleh main di sini. Kenapa? Kami biasa main di sini. Kalian suka buat ulah, dan meresahkan orang lain. Kamu pasti temannya kalah orang, kan? Kamu nakal seperti dia. Jangan mengutarbalikan kata. Pergi dari sini. Tidak, aku akan melawanmu. Terima kasih. Kamu gak jati? Kamu gak apa-apa? Aditya! Ampun Raden! Ampun Raden, kami tidak tahu. Ternyata kemampu kamu hebat juga, Mada. Maaf, aku tidak tahu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ampun Gusti Permaisur, hamba menghati. Aditya menghilang lagi, Paman. Saya sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya. Ampun Gusti Permaisur, jangan-jangan Radina Aditya keluar istana lagi. Bukankah keinginan yang paling besar adalah melihat suasana di luar istana? Anak itu masih saja susah diatur. Sudah berkali-kali aku bilang, bahaya di luar sana. Aku akan mengirimnya kembali ke Dharma Seraya. Ampun Gusti Permaisur, membuat keputusan di saat tidak tenang akan membawa penyesalan pada nantinya. Paman. Ampun Gusti Permaisur, hamba mengerti. Hamba akan mencari Radina Aditya dan membawanya kembali ke istana. Anak-anak, apakah kalian melihat Radina Aditya Warman? Aditya. Iya, Radina Aditya. Kami tadi lihat seorang anak baru. Tapi, kalau Radina Aditya, kami tidak pernah melihatnya. Kemana anak baru itu? Tadi dia bertarung dengan marah di sana, Gusti. Baiklah. Radina Aditya, kita jalan. Maafkan Mada Raden Mada terlalu keras memukul Raden Seandainya Raden tidak menyamar sebagai rakyat biasa Mungkin tidak seperti ini Tidak apa-apa Mada Ini semua salahku Mudah termakan hasutan Raden Aditya Paman Anabrang Raden Apakah betul Mada sudah melukai Raden? Mada bisa jelaskan Paman Tidak usah memberi penjelasan Mada Bersiaplah untuk menerima panggilan dari istana Dan kamu akan menerima hukuman atas kesalahanmu Tidak Paman Ini semua bukan salah Mada Tapi ini semua salah saya Raden Mari kita kembali ke istana Tidak Paman Raden Hamba mendapat perintah khusus dari Gusti Permaisu Kamu memang susah dikendalikan Raden Buntun dalam seung kanjang ibu Aditya ingin mempelajari tentang kehidupan rakyat Dan juga ingin kenal jauh dengan Mada Kenapa muka kamu? Ampun Gusti Permaisu Raden Aditya berkelahi dengan Mada Jadi anak yang kamu kagumi Ternyata seliar itu Kanjang ibu Ini semua salah paham Justru Raden yang salah Daripada kanjang ibu selalu khawatir Lebih baik kanjang ibu kembalikan kamu ke Dharma Seraya Punten dalam sewu kandar rambu Aditya Warman dikirim ke Majapahit Tujuannya agar dia belajar Salah satunya ketata negara Punten dalam sewu Kandar betul Kalau begitu Jangan batasi dia Biarkan dia berkunjung ke kampung-kampung Disanalah arena belajar yang sesungguh Punten dalam sewu kandar Dinda hanya khawatir Aku memaklumimu Dinda Ana Bram Sertakan beberapa pengawal Sendiko Gusti Pram Pahamu benar Tujuan hidup kita itu Hanya untuk makan Tidak ada ruginya juga ya Kita jadi anak wakil laung Sudah banyak orang yang kenal Banyak juga orang yang takut Jangan berpih custi Sopi 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 Kishimo, 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 maafkan kami, kishimo, maafkan kami, untung kalian sudah minta maaf duluan, kalau tidak, tanganku yang gatal ini, sudah minta maaf, kishimo, maaf, kishimo, kami cuma tidak ingin membebani kishimo, karena selama ini kami selalu gagal melaksanakan tugas dari kishimo, maka dari itu, kishimo, izinkan kami keluar dari komplotan yang akibin, oh, jadi kalian ingin keluar dari komplotan aku, iya, 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 iya. Baik. Monggo. Silakan keluar. Silakan. Sudah, kishimo, 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 kishimo. Tapi ingat, penyawa kalian sekalian yang keluarkan dari tubuh водa hu. Mati. Jangan Ki, maaf Ki, ampun Ki, ampun Ki Anak itu menyebalkan Tapi aku akui Semangatnya sangat besar Sayang Kalau kemampuannya aku abaikan Suatu saat nanti Dia akan menjadi palu kehancuran Majapahit Kenapa Nyi marah padaku? Ayo bangkit, perkokoh kuda-kudamu Ayo Bukannya kamu menginginkan Kesaktan kamu pulih kembali Nyi mau melatihku Jangan banyak omong kamu Ayo bangkit Terima kasih Nyi Sudah mau melatihku lagi Jangan senang dulu keboirang Itu tidak seberapa Yang aku gembleng Cuma kekuatan ragamu Dan belum kekuatan jiwamu Aku akan menjalankan semuanya Tidak, sebelum aku yakin akan kesetiaanmu Aku akan kerjakan semua perintahnya Ambilkan aku Mustika Batu Iju Yang berada di Goa Kalong Geni Kenapa? Takut? Tidak, aku akan menjalankan perintah Meskipun nyawa taruhannya Ayo kemadi Kenapa? Gampok po Tanju Tidak, kalau aku mau tahu Kau sang gajah Mada Aku kesatu Nyi Tidak Safety leton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kau kebohiranmu Kau akan menjadi santapan Terima kasih telah menonton! 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 di sini ada di sana tapi sayangnya kita tidak pernah ke kampung tapi kalau Romo Prabu tidak mengizinkannya Bagaimana saya yakin kita diizinkan kalau kanjeng ibu tidak mengizinkannya bagaimana kita minta izin untuk pergi berburu ide yang bagus Aditya kamu yakin kamu mau pergi berburu buntun dalam seong kanjeng saya yakin ingin berburu ingat Aditya kamu tidak bisa jauh-jauh dari paman Anabrang sendi kau kacau benar Garbapati kamu dengarkan jangan sampai terpisah dari rombongan ya sendi kau kacau ampun Gusti Prabu hamba mohon pamit silahkan aku titip keselamatan mereka sendi kau dawo Gusti Prabu hamba akan menjaga mereka nyawa hamba yang menjadi taruhan Sudahlah Dinda jangan khawatir mereka akan baik-baik saja ini akan menjadi pelajaran berharga untuk mereka tapi kanda mereka masih terlalu kecil seekor burung elang tidak akan terlihat gagah walaupun berada di dalam sangkar emas kelak mereka yang akan memimpin nusantara dasar bocah bodoh mustika batu ijo itu memang tidak ada kebo ireng kau sang gajah mada ku satu gila Tahan kau sang gajah mada ku satu gila Tahan aku tidak berhasil mendapatkan mustika itu pastinya klui marah Dan tidak mengembalikan kesintianku lagi Kamu tidak berhasil mendapatkan mustika batu ijo itu, Keboireng? Tidak, Mak Aku tidak berhasil Kenapanya malah ketawa? Dasar bocah bodoh Mustika batu ijo itu memang tidak ada, Keboireng Apa maksudnya? Aku cuma menguji kesetiaanmu Kamu pikir siapa yang membantu kamu dari tadi? Menyerang jurang gerawat dan para siluman dengan serangan rahasia Siapa? Itu Nyiklawi Tentu saja Sekarang aku yakin Kalau kamu sudah berubah Kesetiaanmu sudah teruji Keboireng Terima kasihnya, terima kasih Sekarang kembalai ke Goa Aku akan mengembalikan kesetiaanmu Baiknya, dengan senang hati Maaf ya teman-teman Jadi merepotkan Waktu bermain kalian Malah untuk membantuku mencari kayu Kita ini kan teman, Mada Masa berteman cuma kalau senang saja? Kalau teman butuh bantuan, ya kita harus membantu Ya Mada, kita kan harus tolong menolong Iya, kami tuluskan menolong kamu Kan kamu sudah sering menolong kami Terima kasih Ya sudah kalau begitu Ayo, keburu sore Ayo, ayo, ayo Akhirnya, kita sampai di hutan ini Aku akan menaklupkan hutan ini Dan memburu banyak binatang Jangan senang dulu, Dimas Lihatlah hutan ini Hutan ini sangat luas Bukannya dapat hewan buruan Yang ada, kita tersesat Untuk itu Raden harus hati-hati Di dalam hutan ini Bukan hanya ada binatang bulas Tapi banyak juga perambung Dan bahkan siluman Tenang, Pakai Kita mempunyai busur Dan anak panah Kita tetap harus hati-hati, Raden Apa yang kita temukan Sering tak dapat dikita duga Dua putra istana sedang berburu Benar, Kakak? Ini kesempatan, Mas Gita Kita serang sekarang Jangan Jangan serang sekarang Waktunya belum tepat Mas, dia tuh Terima kasih Tidak 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 Pertanya Terima kasih. Mau kemana, pangeran? Kita sedang berburu. Kalian tidak jadi pemburu, tapi buruan. Kita mendapatkan mangsa yang sangat berharga. Lebih berharga dari harta para saudagar. Siapa kalian? Dan mau apa kalian? Mau nakap kalian? Ayo, serang! Kayu kering itu lebih bermanfaat ya daripada penjahat. Berguna? Maksudmu apa, Gandor? Terangga jati, kayu kering itu masih bisa dicari dan berguna. Sedangkan penjahat hanya bikin kita lari dan ketakutan. Yaitu kamu. Jangankan ketemu penjahat sama ulat saja kabur. Kan jurus andalan, Gandor? Langkah seribu. Kalau ada penjahat, langsung kabur tanpa melihat ke belakang. Hahaha, ada suara pertaringan. Masuk, Mada? Lebih baik kalian pulang saja. Aku mau melihat dulu ada apa di sana. Berhati-hatilah, Mada. Ayo, kita pulang! Kang, Mas Garbo mati! Kalian tidak bisa menyentuhnya. Karena aku melindunginya. Hahaha, sekalian kamu juga akan kami habisi. Jangan-jangan. Tongkat itu sengaja dikirimkan untuk mematah-matahin keberadaan kita. Kang, Mas Garbo mati! Kalian tidak bisa menyentuhnya. Karena aku melindunginya. Hahaha, sekalian kamu juga akan kami habisi. Sampai jumpa lu. Terima kasih. Terima kasih. Justru aku punya urusan besar dengan kalian. Dengan raja kalian. Dan semua yang setia dengan wijaya. Ternyata kemampuanmu cukup lumayan. Sebaiknya kamu katakan siapa kamu. Mengapa menyerangku? Aku tidak merasa ada perselisihan diantara kita. Bersiaplah untuk menunggu jawabannya di neraka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Eyang. Sama-sama. Akhir-akhir ini, penjahat terus bertumbuh. Bagaikan jamur di musim hujan. Nah, itu pertanda Majapahit semakin besar dan tinggi. Ibarat angin semakin tinggi pohon. Semakin keras angin menerpa. Maaf, Raden. Mada hampir terlambat membantu Raden. Aku tidak apa-apa, Mada. Mada. Bukan main. Pantas banyak orang membicarakan tentang kehebatan kamu, Mada. Raden berdua juga hebat. Aku memang hebat. Tadi karena pikiranku pecah pada minatang-minatang yang hendak aku buru. Jadi, aku lengah. Sebenarnya, aku tidak butuh bantuan. Mada percaya itu, Raden. Maafkan, Mada. Apa Raden hendak berburu? Iya. Kamu tahu? Tempat berburu yang bagus buat kita peduli. Kalau Raden berdua berkenan, akan Mada antarkan ke tempat berburu yang bagus. Ayo. Ada paman Anhabrang. Dan pasukannya yang cukup kuat untuk mengawal Garbapati, Kang Woh. Iya, Rai Jingga. Tapi ini untuk pertama kalinya mereka keluar dari lingkungan istana. Dan sampai saat ini, mereka masih belum juga kembali. Belum lagi, para perusuh dan para penjahat tumbuh subur seperti jamur di musim hujan, Rai. Punten dalam sewa. hamba menghadap Gusti Permaisuri. Paman Lawe. Saat ini Garbapati dan Aditya Warman sedang pergi berburu. Tapi sampai sekarang, mereka masih belum kembali, paman. Saya minta, Paman Lawe tolong pastikan, Garbapati dan juga Aditya Warman tidak dalam keadaan masyarakat. Sendi kau, Gusti Permaisuri. Sampai jumpa заalam. Terima kasih. 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 Bagus sekali, Kebo Hirang. Aku sudah siap mengalahkan Kejamanda. Jangan gegabah kamu. Aneh, seperti manusia saja, Tongkat pun bisa terluka. Ya, Kojer, jiwanya ada di dalam tongkat itu. Dia memang sakti. Dia memang sakti. Dia memang sakti. Sejak kita bergabung dengan 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 kita, kekuatan kita akan menjadi lebih besar. Dan Majapahit akan kita kalahkan dengan mudah. Jangan bicara keras-keras Nanti bisa mengganggu sepedinya Itu hanya tongkat Tidak punya telinga untuk mendengar Makanya Jangan rasa bicara Benar juga kamu kojar Siapa mereka? Jangan-jangan mereka ingin menguasai senjatanya Willis Hei! Siapa kalian? Berhenti Mereka itu adalah tempat saya Mereka menjaga saya Ampun Nyai Kami kira mereka berdua akan mengganggu Nyai Kalian tidak tahu tapi tidak mau bertanya Main serang saja Kalian tidak tahu siapa kami kan? Bagaimana tugas kalian? Keterangan apa yang kalian dapatkan? Ampun Nyai Kami gagal menjalankan tugas Apa susahnya dengan jumlah kalian begitu banyak? Ampun Nyai Sebenarnya kami hampir berhasil Nyai Hanya saja Hanya saja kalian begitu bodoh Hingga kalian gagal menjalankan tugas Majapahit Banyak memiliki pendekar-pendekar sakti Nyai Dan seorang bocah yang bernama Gajah Mada Mampu mengalahkan kami Nyai Bikin penasaran Aku ingin melihat anak itu Pangeran! Pangeran! Reden! Pangeran! 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 Ampun Gesti Kami sudah mengetarui tempat ini Tapi kami tidak menemukan Pangeran Aku akan membuat mereka bingung terlebih dahulu Sehingga mereka tidak bisa keluar dari hutan ini Kebu Irang Minggir kamu Baik Mengapa jadi berkabut begini? Benar Rufy Kita harus cari kemana? Kalian ikutan Baik Bistri Kebu Irang Mari kita tangkap kedua putra istana itu Dan kita rebut kemenangan kita Baik Mada Kenapa tidak ada hewan selama sekali yang muncul? Jangan keras-keras Raden Membosankan Kang Mas Mungkin hewan-hewan itu tahu kedatangan kita Atau mungkin Hewan-hewan itu sudah tahu kedatangan Gerbopati Sampai mana ulung di sini Tentu saja Raden Ah Bosan Raden Raden Salah satu kunci keberhasilan bukan cuma hebat Tapi juga kesabaran Aku haus Ayo kita cari air Tidak Biar Mada saja yang mencari airnya Baik Raden Raden berdua tunggu di sini Biar Mada mencari air Mada Tidak apa-apa kamu pergi sendirian Tidak apa-apa Raden Mada Jangan lama-lama Jangan lama-lama Tidak apa scam Tidak apa Yogyak Mumpung dia lagi sendirian Kita habisinya sekarang Oh Oh Kita harus jatuh Tidak Anak ini berbahaya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.